Sudah kami sampaikan, sudah kami himbap untuk kemudian menurunkan alat peragak. Kami sudah menginformasikan kepada yang memasang untuk kemudian menurunkan. Tapi juga ada yang dipasang di atas pohon randu, itu kan gak sulit juga kita turunkan, bekerjasama dengan Satpah PP. Terus kami sampaikan kepada pengawas nih, nanti kan disampaikan kepada para pengawas, mohon agar jika alat peragaknya sulit untuk diturunkan, untuk tidak kemudian mengorbankan diri sendiri. Kalau tidak punya kemampuan, jangan dipaksakan. Karena nanti kita punya kemampuan manja, alat tidak punya, dipaksakan, jatuh, celaka, dan lain-lain itu jadi permasalahan bagi kita semua. Jadi kami simbau kepada pengawas juga, kami sudah sampaikan di rapat-rapat juga agar tidak memaksakan diri juga untuk menurunkan alat peragak yang bermasalah karena kami, kemampuan kami juga sangat terbatas. Tapi hampir sekarang kalau teman-teman lihat, banyak yang sudah yang diturunkan. Banyak yang bersih di seluruh daerah. Dan walaupun satu-dua pasti masih tertinggal jelas. Nah tinggal ada iseng-maseng lagi apa enggak, nah kita turunkan lagi. Nah pertanyaannya lagi, ada satu lain lagi. Sampahnya ini? Nah sampahnya ini ada, tadi ada laporan di Tangsel, pakai apa, pakai... Nanti tanya teman-teman Bawasutangsel ya, mereka membersihkan alat peragak, kemudian sampahnya itu dikelola dengan baik. Dan kami mengharapkan juga sampah-sampah nanti alat peragak bisa diambil oleh teman-teman peserta pemilu. Ya, atau kami sampaikan kepada untuk kemudian di daul ulang, terserah lah, kepada kemampuan teman-teman pengawas dan bekerjasama dengan Dinas Pengelola Sampah. Sudah kami sampaikan, sudah kami himbap untuk kemudian menurunkan alat peragak. Tapi ya memang tidak diturunkan, banyak yang tidak diturunkan. Tapi Alhamdulillah beberapa tempat juga, teman-teman parpol, peserta pemilu, ikut serta dalam melakukan pembersihan. Alhamdulillah, ini kemajuan juga bagi demokrasi kita. Dia yang memasang, dia juga yang menurunkan. Lebih baiknya begitu. Gitu ya. Boleh sekarang. Kerjasama dengan teman-teman pengawas boleh, silahkan. Iya, karena sudah tidak boleh lagi ada alat peragak. Tapi jangan kemudian di rumah timah menangan ya, di kantor pemenangan itu masih diperbolehkan. Iya, misalnya di kantor pemenangan kemudian turunkan. Tidak, itu masih diperbolehkan kalau itu. Berarti kalau misalkan masyarakat menganggap itu masih bisa dimanfaatkan. Silahkan, ambil saja. Ambil saja, Alhamdulillah kita membantu program untuk melakukan daur ulang ya. Supaya sampai tidak terlalu banyak juga. Ya silahkan, itu tergantung kearifan lokal masing-masing ya. Ini silahkan dengan pengawas untuk bekerjasama, dengan para peserta politik juga, peserta pemilu, silahkan. Ya itulah nilai gotong royongnya masyarakat Indonesia, silahkan untuk menurunkan alat peragak. Kalau secara regulasi, ada nggak sih Pak yang menyebutkan bahwa apabila tidak di-tapedown, alat peragaknya itu akan mendapatkan sanksi atau aturan yang seperti apa gitu Pak? Sanksi administrasi, timbawan, teguran. Teguran menegur kepada teman-teman, dan kemudian diturunkan. Sanksinya untuk menurunkan itu termasuk sanksi loh. Menurunkan alat peragak, diturunkan oleh pengawas itu termasuk sanksi. Yang tidak boleh diambil lagi, karena itu menjadi barang siat, bawa nanti dimana. Saya masih tertarikan. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, BTV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.